2024 melalui si ASN layanan perencanaan kebutuhan ASN. Perkenalkan, saya Servina dari Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN yang akan memandu kegiatan pagi hari ini. Sebelum dimulainya kegiatan hari ini, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pusat Perencanaan Kebutuhan Terima kasih telah menonton! 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 Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami agungkan namamu karena hanya engkau lah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, lancarkanlah acara hari ini dari awal hingga akhir. Berkahi pertemuan ini dengan pemahaman yang menyeluruh, sehingga kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, bimbinglah kami dengan hidayahmu. Jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberianmu. Rabbana atina fidunia wasana, wafil ala hiroti hasana, wakinah zabannar. Subhana robika robi izzati amaya sifun, wassalamun alamursalin, walhamdulillahirrobbil alamin. Baik, izin Bapak dan Ibu peserta sosialisasi. Mohon maaf, rencananya Bapak Deputi Mutasi Kepegawaian akan berkabung untuk memberikan arahan. Namun karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, maka kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu arahan sekaligus pembukaan acara sosialisasi oleh Bapak Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Badan Kepegawaian Negara, Bapak Aidu Tauhid. Kepada Bapak Kapus, Pak Aidu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Syafirma. Bismillahirrohmanirrohim. Yang sehormati para undangan, terutama Bapak Ibu, Kepala Biro SDM, Kepala Biro BKWA, Tim Saksi Pusat, ataupun dengan nama-nama batur lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, maupun Kepala BKPB untuk instansi pemerintah daerah. Dan tentunya, yang saya hormati juga, Kepala Biro, Organisasi dan Kata Laksana, ataupun dengan setara lainnya, untuk instansi daerah, maupun instansi pusat, serta Bapak Ibu yang pada hari ini beralangan hadir dan mewakilkan kepesahpat lain yang terkait. Tentunya, saya pangkatkan juga yang berbagi semua yang hadir di rapat Zoom ini dalam rangka sosialisasi penyampaian usulan dan kebutuhan ASN, Indonesia ASN tahun 2024. Yang tentunya, saya mencapkan terima kasih, dapat pulangkan waktu. Dan yang terakhir adalah, saya hormati para teman-teman panitia, dan tentunya semua sporting unit yang membantu pancara kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan Alhamdulillah, Namun budaya, salam kebajikan, salam, dan salam sehat untuk kita sekalian. Amin. Izin kami menyampaikan bahwa sedianya Bapak Deputi Mutasi Kepegawaian BKN akan menyampaikan beberapa arahan, namun karena satu hal, Julio sedang berkonsentrasi penuh dari minggu kemarin pembahasan dalam rata perancangan peraturan pemerintah. Sehingga diawali dari minggu kemarin, dari hari terampur sampai dengan Jumat, sedangkan minggu ini dari hari Selasa sampai dengan Jumat esok hari. Tentunya nanti berlanjut ke minggu depan, akan menginformasikan hasil-hasil beberapa ke teman-teman untuk meminta masukkan dan dikisansi yang terkait. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang dapat hadir melalui Zoom maupun yang tidak dapat hadir nanti yang dapat diinformasikan dengan media lain. Tentunya kami melihat beberapa hari ini dari bulan ke bulan kemarin kami memaknai, kami mempersiapkan diri dalam kali ini pusat perencanaan kebutuhan ASN. Melihat dari beberapa mandat serta arahan presiden terkait penerimaan kebutuhan ASN tahun 2024 di Istana Merdeka tanggal 5 Januari tahun 2024. Antara lain yaitu tentang kebutuhan ASN tahun 2024 dengan sejumlah dengan sejumlah kurang lebih sebesar 2,3 juta sekian. Dengan melihat arahan presiden maka kami mempersiapkan diri proses demi proses selamat menerima kasih. Tentunya juga di luar dari pada arahan presiden tersebut kami memaknai dan membaca serta melaksanakan dari amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023. materi tersebut terutama dalam hal perencanaan kebutuhan ASN. Tentunya di samping memaknai dan melaksanakan amanat presiden tersebut serta melaksanakan amanat dan melakukan kompuluh kami juga memaknai dari beberapa peraturan yang sedang dan sudah diperlakukan. Dalam hal ini sedang masih dalam proses persiapan dan tentunya yang sudah diletakkan salah satu keputusan program melalui keputusan kementeran nomor 11 tahun 2024 tentang capatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ketiga kalau maknai juga surat menteri PAN RB nomor B3540 dan seterusnya pada tanggal 21 Desember tahun 2023 perihal usulan jumlah keputusan ASN tahun 2024. Tentunya yang pada saat itu tidak lanjut berikutnya ada peraksanaan rapat pembimbingan teknis pengadaan ASN tahun 2024 pada tanggal 9 Januari tahun 2024 yang pada prinsipnya adalah persiapan diri tentang usulan serta pelaksanaan usulan melalui informasi. Tentunya di luar dari pada posisi surat tersebut kami tetap mempersiapkan diri yaitu melalui CASN dalam surat tersebut juga memaknai bahwa kita melakukan adanya rapat koordinasi baik dengan instansi pusat maupun dengan instansi daerah termasuk dengan instansi pengguna lainnya. Ini semua dalam rangka persiapan untuk penekapan formasi untuk persiapan pengadaan untuk kegiatan lain yang terkait. Karena terpatasi waktu untuk pengusulan informasi diakhiri 31 Januari tahun 2024. Tentunya rapat terus berlangsung sebentar lagi juga kami bergabung dengan teman-teman yang terkait untuk bahas RPP CASN dan selanjutnya kenapa kami melakukan solisasi penyampaian kesulitan mutana SN melalisa SN tentunya ini semua untuk mendukung kegiatan persiapan pengadaan tahun 2024. Sedangkan yang kami maknai dan kami akan lakukan pertama adalah kami akan fokus pada layanan dasar peruntukannya untuk tenaga diri dan tenaga kesehatan itu yang pertama yang kedua di dalam pasal 66 undang 20 tentunya kami juga perlu mempersiapkan dalam rangka penataan non-HSN antara lain dengan kami bermohon dan mengusulkan empat prinsip penataan itu dari kami pusat penjagaan mutana SN pertama adalah yang terencana di dalam satu perencanaan yang terencana adalah tadi diawali dengan layanan dasar kedua layanan teknis lainnya yang ketiga jabatan-jabatan lain yang dapat mendukung program prioritas nasional dan program prioritas instansi tersebut itulah yang saya maksud dalam hal ini adalah program perencanaan yang terencana yang kedua kita akan lakukan dengan seoptimal mungkin melalui jalur sistematis jadi dengan berdasarkan data yang ada dari database yang ada di BKN kami akan melakukan terstruktur dan terlurut ketiga apabila nanti sampai dengan siang ini masih diperlukan adanya kegiatan penyampaian informasi lebih lanjut insyaallah kami akan melakukan nanti setelah ada keputusan-keputusan dari pemerintah pusat jadi tentunya kami selalu membuka komunikasi aktif terutama dalam hal perencanaan kebutuhan ASN dengan melalui si ASN dengan kata lain kami akan lakukan perbaikan terus-menerus dengan perbaikan yang berkelajikan dan berkesenampuan lampad tentunya kami akan bicara objektif dengan berbatas waktu dengan pelaksanaan yang akan ditata paling lampad akhir Desember tahun 2024 Maka kita selalu membuka tinggi apabila ada perbaikan-perbaikan pada kinerja kami terutama pusat percanaan kebutuhan ASN tentunya di luar itu kami mendukung dan sepenuhnya akan melaksanakan SPBE itu ya salah satunya yang tadi kami mendukung dengan program CISN kedua SPBE terus kami juga akan lakukan antara lain yaitu membuka kesempatan bagi taleta-taleta paling terutama mengurusan dari beberapa percuma tinggi terbaik itu antara lain yang berikutnya penyampaian perincian kesulat kebutuhan tahun 24 dilakukan melalui si ASN dengan pelayanan perencanaan kebutuhan ASN jadi saya mohon di dalam acara kegiatan sosialisasi penyampaian kesulat kebutuhan ASN ini tentunya apabila anda dari para sahabat di terangkat kami baik di pusat mungkin di daerah berikan masukan kepada kami apa yang menjadi kendala apa yang menjadi kebaikan ke depan apapun yang menjadi semua tugas-tugas kita baik dalam pengisian unit organisasi melalui si ASN maupun melalui tentunya melalui kegiatan aplikasi yang ada di si ASN untuk perbaikan kami terakhir yang kau sampaikan antara lain dalam hal usulat ini kami tentunya menerima dengan berbagai persiapan karena waktunya ini sangat terbatas dan sudah dipatasi oleh waktu yang ada di Pasau 66 prioritas bagi para sahabat kami mitra kerja pusretan dan semua unit yang terkait ketambahkan yaitu tentang masalah pengisian dalam unit organisasi melalui si ASN paling tidak paling tidak ini memohon dengan sana untuk kita menemani bersama yaitu tentang masalah kesaranan informasi yang diketapkan oleh menfaat karena dari menfaat ini tentunya adalah kuota sedangkan perinciannya nanti di instansi masing-masing selanjutnya kami BKN melakukan verifikasi dan panggitasi formasi baru kemudian diproof baru muncul untuk persiapan pengadaannya nah tentunya yang untuk prioritas adalah pengisian si ASN paling tidak diisi diisi kesaran informasi ada berikutnya adalah peta jabatan data jabatan tugas jabatan serta syarat-syarat jabatan tentunya itu waktu sambil berjalan terus disicil bagi yang belum mengisi melalui program si ASN maupun aplikasi si ASN kemudian yang dapat saya sampaikan dan saya informasikan mohon maaf para kalian ada berkurang berkenanya para undangan untuk mengikuti karena keuntanya terbatas kami mohon maaf dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi penyampaian pusulan kebutuhan ASN melalui si ASN untuk tahun 2024 saya mewakili Bapak berkuti mutasi kebegawaian BKN dibuka secara resmi tentunya salam hormat semua buat peserta termasuk pimpinan yang memberikan isi untuk hadir melalui suh ini demikian yang dapat saya sampaikan wabila topik wabila salam alikum warahmat wabarakatuh om santi 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 om salam salam hormat dan salam sehat untuk kita sekalian terima kasih terima kasih Bapak Aidu demikian arahan yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Bapak Aidu yang sekaligus menjadi pembukaan kegiatan sosialisasi penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui si ASN layanan perencanaan kebutuhan ASN izin Bapak kita akan memasuki ke acara selanjutnya yaitu paparan narasumber serta sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Edy kepada moderator dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya salam om swastiastu namun budaya salam kebajikan Bapak Bapak berusaha 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 perencanaan ASN mungkin nanti perlu digarisbawahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian kemudian terkait dengan kebijakan yang ada tentunya disana berfokus kepada penyelan dasar yang tadi disampaikan yaitu terkait dengan terunggah guru kemudian terkait dengan kesehatan kemudian juga terkait dengan penataan tenaga ASN tentunya tidak lepas dari amanat atau mandat undang-undang nomor pilihan 23 tentang aparatus timunegara kemudian disampaikan juga terkait dengan kesempatan tentunya bagian perusahaan tinggi terbaik kemudian terkait yang mendukung terkait dengan SBBI ini tentunya sudah mengetahui salah satu sektornya terkait dengan aplikasi untuk mendukung pelayanan ini diberikan pemerintahan disana kemudian disini juga oh oh ya saya lihatkan ya jadi tadi tadi juga disampaikan yang bahwa kegiatan ini juga ini tembak bahwa tadi salah satu kegiatan yang nanti disampaikan oleh atau dilakukan oleh pemburu sekalian dan di esensi pemerintah pusat daerah disana tentunya kan tadi sudah disampaikan beberapa surat yang sudah disampaikan ada dari Mempan, Kemudian Mempan, Kemudian juga dari BKN di sana. Tentunya terkait surat yang dari Mempan ini, instansi merah diminta untuk menyampaikan usul kebutuhan, kemudian nanti dirinci melalui aplikasi CISN. Kemudian kami juga dari BNK telah menyampaikan suratnya di nomor 223 garis bering B strip BP ya, setiap 01 garis bering SD garis bering K tahun 2024 ya, di tanggal 10 tahun 2024. Nah, ini terkait dengan penyampaian usul kebutuhan ASN tahun 2024 melalui CISN layanan perencanaan kebutuhan ASN. Jadi dikaitan ini, tentunya nanti ada beberapa hal ya, yang nanti akan mau di... Terdengar suara saya yang di daring, melalui daring Bapak-Ibu? Terdengar suara saya cek lagi ya. Terdengar suara saya cek lagi ya. Baik, terdengar suara saya. Terdengar suara saya cek lagi ya. Terdengar suara saya cek lagi ya. Terima kasih. Sudah, baik, selanjutkan ya untuk sekalian, mohon maaf ada sedikit kendala yang harus dipiriskan tentunya. Baik, benar-benar jelas ya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi terkait beberapa hal, ya sudah disampaikan oleh Bapak Kuala Pusat Bersambungan ASN ya, tentunya menindaklanjuti surat yang dari pemerintah, dan ini juga kami telah menyampaikan, saya menyampaikan surat yang kepada instansi pemerintah dan daerah bertanggal 10 Januari tahun 2024 terkait dengan penyampaian usul bulan ASN tahun 2024 melalui penyelitianan perencanaan bulan ASN. Jadi, perlu diketahui ke sekalian, nanti di kegiatan pagi ini mungkin saya akan siang ya. Jadi, nanti ada beberapa hal yang akan kami coba sampaikan ya. Tentunya nanti dipersilakan untuk Bapak Kuala Pusat Bersambungan ASN menyampaikan pertanyaan atau diskusi tentunya ya, terkait dengan penyusunan kebutuhan melalui layanan perencanaan CSN, dan ini juga ada demo ya, terkait dengan aplikasi layanan CSN. Jadi, terkait dengan penyusunan kebutuhan yang baru disampaikan melalui informasi ya, nantinya akan dilakukan penyusunan rincian tersebut melalui layanan CSN perencanaan, di mana di layanan CSN ini akan dilakukan proses verifikasi dan validasi. Nah, terkait dengan penyusunan kebutuhan melalui layanan perencanaan CSN ini, tentunya kami akan mencoba untuk sedikit memperingat tentunya ya, yang akan disusun oleh Bapak Ibu ya. Di mana paling sedikit nanti terkait dengan penyusunan informasi jabatan itu, terdapat empat poin atau komponen saja yang nanti dapat disusun ya, paling sedikit memuat itu ya. Yang pertama terkait dengan penyusunan kebutuhan, tentunya kudusannya sudah mengetahui di sana ya, bisa disusun, kemudian tugas pokok, hasil kerja, dan syarat jabatan lain. Jadi, paling tidak memuat empat komponen itu yang harus berharusnya sekalian buat ya, ya, aplikasi layanan. Nah, karena nantinya dokumen-dokumen ini ya, tentunya akan menjadi data dasar ya, ketika kami melakukan perikasi dan valikasi penyusunan kebutuhan yang bagus sekalian susun ya. Terkait dengan beberapa hal terkaitnya ya, yang mungkin kami juga melakukan semacam monitoring juga ya, terkait dengan penyusunan kebutuhan ISN ya, yang dapat saya sekalian melalui layanan CISN ini. Ini, setelah kami cek, tentunya belum maksimal di sana ya, karena terdapat instansi ya, bahkan secara umum memang belum melakukan pengiriman penyusunan tersebut yang melalui layanan CISN ini. Mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya. Jadi, untuk selanjutnya nanti akan coba kami sajikan berkait dengan tata-tata penyusunan kebutuhan melalui perencanaan CSN. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Yadi ya. Nah, tentunya nanti terkait dengan demo tersebut, jika nanti ada yang mau disampaikan oleh Bapak-Ibu, ya mungkin dapat disilakan, bisa resen atau nanti melalui jantung, nanti bisa disampaikan di sana. Mungkin itu beberapa hal dari saya yang terima kasih, nanti kita lanjutkan ya untuk sesi diskusinya ya. Dan mohon dapat disermati kembali ke sekalian, bahwa paling nampak penyampaian penyusunan kebutuhan ini di tanggal 31 Januari 2024 ya. Mungkin itu, terima kasih. Saya persilahkan Pak Yadi untuk melakukan demo terkait dengan penyusunan kebutuhan melalui aplikasi perencanaan. Silahkan Pak Yadi. Ya, tes, apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yadi atas kesempatannya untuk mendemokan aplikasi SISN perencanaan kebutuhan. Mohon izin juga untuk Pak Kepala Musat Perencanaan Kebutuhan dan juga Kepala BKD, BKPP ataupun BKPSDM dan yang mewakilinya dan juga kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian atau juga yang mewakilinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi sebagai peran atau komputer di BKN ya, tepatnya di PPSIISN yang kebetulan salah satu yang mengembangkan aplikasi perencanaan ini. Mungkin sekilas, untuk tahun-tahun sebelumnya kan Bapak, Ibu sekalian, juga sudah melakukan, beberapa sudah melakukan input SOTK ya, usulan SOTK terkait perencanaan kebutuhan ini. Mohon izin saya akan, mungkin kali ini saya akan merefresh kembali ataupun yang belum akan kita coba refresh kembali, bagaimana cara pengisian usulan SOTK. dan nanti akan digunakan untuk perincanan formasi di pengadaan ASSN di tahun 2024 ini. Mohon izin, saya share screen. Masih belum terlihat ya? Oke, seperti itu sudah terlihat. Nah, untuk aplikasi SISN perencanaan kebutuhan ini berbeda dengan aplikasi ASN lainnya yang dapat dibuka melalui url scisn.bkn.go.id untuk perencanaan kebutuhan dapat dibuka pada url yaitu perencanaan-scisn.bkn.go.id Kebetulan hari ini saya sedang membuka trainingnya ya. Mungkin tadi pagi ada sedikit maintenance, tapi sekarang sudah bisa dibuka lagi untuk produksinya. Mungkin Bapak-Ibu sekalian jika ingin melanjutkan pekerjaan terkait penyusunan peta jabatan bisa dilanjutkan kembali. Sekarang saya akan merefresh atau kilas balik bagaimana sih cara pengusulan peta jabatan ya. Untuk tahap awal itu harus peta jabatan seperti yang surat edaran BKN kemarin terkait penyampaian ya untuk pengadaan CPNS atau P3K tahun 2024 ini harus pertama kali harus melakukan pengisian peta jabatan di SISN ini. Yang paling sedikit setiap jabatannya itu sudah ada data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, dan syarat jabatan lain sampai unit terkecilnya. Sebelum untuk mengisikan usulan SOTK, Bapak-Ibu semua yang pertama kali adalah membuat usulan atau referensi peraturannya seperti apa. Nah, untuk membuat referensi usulan Bapak-Ibu bisa masuk ke menu referensi usulan kemudian referensi peraturan. Kemudian di sini ada tampilannya. Untuk membuat referensi peraturannya Bapak-Ibu mengklik buat referensi usulan peraturan. Dipilih jenis peraturannya apa, buka berupa badan yaitu peraturan badan, jika kabupat yaitu bupati, dan lain sebagainya, jadi diisikan saja. Kemudian lingkup peraturannya, eksternal atau internal. Kemudian nama peraturannya, nomor peraturannya, tahun peraturan, tanggal diundangkan. Nah, untuk instansi ini, Autofill akan terisi sesuai dengan yang login, sesuai dengan user yang memasuki aplikasi. Kemudian pilih file peraturan pembentukan atau peta jabatannya. Di sini maksimal adalah 8 MB. Kemudian tentang atau perihal terkait peraturan tersebut. Jika sudah diklik simpan, nanti akan muncul di seperti ini jenis-jenis peraturannya. Jika sudah selesai, Bapak-Ibu sekalian bisa masuk ke buat rusulat SOPK dan informasi jabatan. Di sini ada pilihan, tidak terimport, tapi sebelum melakukan ini sebaiknya seperti yang pernah kita bintek-bintek sebelumnya untuk pertama kali itu adalah untuk merapikan unur HR. Itu yang paling utama sebenarnya untuk merapikan menu HR yang terlebih dahulu di menu HR, unit organisasi. Jika di menu HR ini unur ordernya sudah sesuai, baru dilanjutkan dibuat usulat ini dan memilih menu import, karena itu yang akan diimport ke usulat SOPK-nya. Kalau sebelumnya importnya langsung ke HR SAPK yang dahulu, sekarang importnya langsung dari menu HR, seperti itu Bapak-Ibu. Nah, di sini adalah pilih instansi, itu auto-field, kemudian referensi peraturannya yang dipilih, yang adalah peraturan yang tadi kita buat, referensinya. Kemudian nomor peraturan, tanggal, dan lainnya akan otomatis terisi. Bapak-Ibu sekalian hanya perlu menambahkan resannya, dokumen restra. Sama seperti peraturan pembentukan SOPK, restra ini maksimal adalah 8 MB. Dilantukkan, dipilih saja. Nah, kemudian setelah melakukan proses import, Bapak-Ibu bisa langsung masuk ke inbox untuk melihat bagaimana statusnya. Di sini misalnya kalau proses importnya masih berjalan, statusnya yaitu adalah proses import. Berarti masih melakukan import dari menu HR ke usulan SOPK ini. Kemudian jika sudah selesai, tapi lainnya yaitu statusnya disimpan dengan aksinya detail. Nah, di sini misalnya kita ambil salah satu contoh, di sini kita klik detail untuk melihat usulan SOPK yang ada. Ini adalah salah satu contohnya seperti ini. Yang di atas adalah nama istansinya ya. Yaitu misalnya di sini kepolisian negara kalau ini contohnya. Tapi ini contoh saja ya. Sebenarnya kan di kepolisian ini tidak ada unit sampai dengan sebagainya. Ini hanya contoh di aplikasi training. Seperti ini tampilannya sebab saya tampilkan yang agak lumayan bersih dari BKN. Nah, ini adalah contoh dari kota Bekasi seperti ini. Kalau dia kota Bekasi berarti nama undernya kota Bekasi. Tapi kalau yang di sini adalah nama jabatannya kejabatannya yaitu wali kota dan lain sebagainya. Hasil dari import kuno HR itu hanya akan mengimport bagian bagian strukturalnya saja. Untuk JS dan pelaksana harus dimasukkan satu-satu seperti itu. Saya akan mencari dulu kalian contoh yang lebih lengkap. Saya sendiri kurang lengkap. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Untuk unor-unornya, unit organisasinya. Terima kasih. Peta jabatan dari pelaksana dan fungsional, Bapak-Ibu sekalian bisa dapat dengan tombol samping. Saya akan keluar tombol aksi. Ini kebetulan agak sedikit delay. Saya akan menambahkan yang ini dulu. Oke, ini sudah keluar ya tombol aksinya. Yang pertama adalah di tombol aksi ini Bapak-Ibu sekalian bisa menambahkan unit organisasi struktural di bawah, misalnya disini ketebutian satu ya. Tambah unit struktural jika ada unit struktural baru. Dimasukkan saja nama unornya. Untuk nama jabatannya akan otomatis ke kepala struktural 02, pelajenjang jabatannya. Jenis unornya. Kalau dia pemerintahan pusat PU, kabupaten-kota KB, dan jika provinsi adalah PR. Jenis unornya. Ini dipilih saja. Unor induknya. Kerja cepatnya. DUP dibiarkan 0 saja. Jabatannya apakah termasuk jabatan prioritas nasional ataupun stasi tinggal dipilih. Jika ada di checklist, jika tidak ada di jambat saja. Rumpung jabatannya dipilih. Kemudian lokasi unit organisasinya itu harus yang sampai, yang paling kecil ya, sampai ke pelurahan atau kecamatan. Dia akan muncul struktural 02. Kita coba di kebagian 1. Untuk penambahan jabatan fungsional dan pelaksana. Untuk jabatan pelaksana hampir milik dengan jabatan struktural. Saya coba untuk jabatan fungsional terlebih dahulu. Di sini kita mencari penambahkan jabatan fungsional di bawah struktural 02 ini. Contohnya, diketik saja nanti akan muncul atau komplit. Dipilih dan jika ada subjabatannya, dipilih subjabatannya. Untuk subjabatan ini misalnya seperti guru, dokter, dosen, dan lain sebagainya dipilih saja. Jika jadat-jadatnya dikosongkan. Pilih lagi kodacepatnya sama seperti tadi. Jabatan prioritas, jenis jabatannya, fungsional murni, koordinator atau subkoordinator. Pilih rumpung jabatannya. Dan lokasinya. Dia akan otomatis ada di bawah struktural 02 ini. Yang pertama adalah seperti surat edalan kemarin. Untuk pengisian rincian informasi ini minimal. Bapak-Ibu semua itu sudah melakukan pengisian peta jabatan. Dan paling sedikit yaitu adalah data jabatan, tugas potok, hasil kerja, dan syarat jabatan lain. Seperti itu. Bagaimana cara mengisinya? Pertama, Bapak-Ibu bisa setelah memilih unit organisasi yang mau dipilih. Misalnya, kita ambil contoh yang seperti ini. Bapak-Ibu bisa melihat data unerrornya seperti ini. Jika tidak sesuai, bisa di-edit dengan menekan tombol edit. Jika sudah sesuai, Bapak-Ibu sekalian bisa mengisikan info jabatannya. Nah, data yang harus terisi paling sedikit itu adalah data jabatan. Yaitu pada info jabatan dipilih di tab data jabatan, dipilih data jabatannya, kode jabatannya, unit kerjanya, ini automatic, disable. Kemudian istisar jabatannya dimasukkan. Saran jabatannya, apakah dia S1, S2, SMA, atau lain sebagainya. Untuk saran jabatan ini nanti yang akan dipilih ketika Bapak-Ibu mengajukan rincian informasi untuk pengadilan tahun 2024. Jadi ini dipilih. Misalnya S1, minimal. Kemudian pendidikannya. S1, teknik informatika. Ini bisa dipilih apakah teknik informatika ini S1 atau D4, atau hanya S1 saja ini. Silakan Bapak-Ibu pilih. Karena nanti ini yang akan muncul saat pengisian rincian informasi sesuai dengan pendidikan yang Bapak input semua di syarat jabatan, di tab data jabatan ini. Syarat diklat dan pengalaman kerja juga ditambahkan. Sudah diklik simpan. Kemudian yang kedua adalah pengisian tugas pokok. Nah, di uraian tugas pokok ini Bapak-Ibu setelan bisa mengisikan tugas pokok apa yang dikerjakan. Kemudian hasil kerjanya dimasukkan. Satuan hasil kerjanya. Beban kerja selama satu tahun. Kemudian waktu efektif kerjanya disini bisa memilih apakah dalam satuan jam atau dalam satuan menit. Kemudian penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Nanti otomatis setiap tugas pokok ini akan memasukkan kebutuhan pegawai itu. Kita ambil yang kedua misalnya. Tugas kedua. Nah, dari sini terlihat nanti kebutuhan pegawai ini yang akan menjadi validasi dalam pengisian rincian formasi. Jadi, jika kebutuhan pegawai dalam jabatan itu misalnya lima, kemudian itu akan dipurangi oleh jumlah pegawai yang ada di situ dan ditambahkan prediksi pensiun. Misalnya, kebutuhan pegawai di sini berjumlah lima, kemudian jumlah pegawai di jabatan tersebut atau di jabatan tersebut, yaitu adalah misalnya tiga, kebutuhannya sisa dua, dan prediksi pensiunnya adalah satu. Nanti akan menghitung besiunnya, jadi kebutuhan pegawai yang bisa dilakukan untuk pengisian rincian formasi di pengadilan tahun 2024 adalah tiga orang untuk jabatan tersebut. Seperti itu. Nanti akan untuk jumlah maksimalnya divalidasi dari jumlah kebutuhan di tugas pokok ini. Kemudian hasil kerjanya dimasukkan. Bahan kerja, oh ini hasil kerja jadi adalah yang tadi dituliskan di sebelumnya, di sini hasil kerja. Bahan kerjanya dimasukkan, untuk mengisikannya di klik satu, edit, dan dia akan muncul di sini. Bahan kerjanya tes. Dia akan muncul, bahan kerjanya untuk tugas pokok ini. Untuk sebenarnya untuk minimalnya itu adalah jatah jabatan dan tugas pokok ya, atau hasil kerja. Jadi, isinya di tugas pokok. Ini bisa di Bapak Ibu lengkapi saja. Dan kemudian yang terakhir adalah, kalau yang sedikit adalah syarat jabatan lain. Yaitu adalah di pada tab syarat jabatan lain. Nah, di sini akan dimasukkan keterampilan kerjanya. Misalnya, untuk tanata komputer di struktur satu ini diperlukan kemampuan programming bahasa, misalnya PHP, atau Java, atau lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Ini free text. Kemudian untuk bakat kerjanya ini, harus dipilih, harus tiga ya, dipilih tiga. Dipilih saja, sesuai dengan yang ada Bapak Ibu susun sekalian. Dan upaya fisiknya dipilih. Kalau yang upaya fisik ini bisa berapa saja, bisa satu sampai banyak ya, tidak diharuskan untuk tiga. Kemudian kondisi fisiknya, apakah syarat jabatan ini hanya boleh diisi laki-laki, perempuan, atau bisa keduanya. Misalnya kalau kita ambil contoh, kaya bidan itu kan jenis kelaminnya harus diisi oleh perempuan. Tapi kalau yang lainnya, rata-rata bisa diisi keduanya. Pastur tubuhnya jika ada. Umur maksimalnya. Umur maksimal ini untuk jabatan ini ya, untuk di peta jabatan ini. Penampilan, tinggi badan, jumlah 6, silat badan, sekitarnya 25. Kemudian apakah untuk jabatan ini bisa menerima disabilitas atau tidak? Bisa terima disabilitas. Dan disabilitasnya juga diisikan. Nah, jika pada jabatan ini misalnya di peta jabatannya tidak menerima disabilitas, jadi di SCS nanti juga jabatan ini tidak bisa diisikan untuk disabilitas. Tapi jika dia bisa disabilitas, di checklist saja terima disabilitasnya. Kemudian hubungan dengan datanya diisikan. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, jika Bapak-Ibu semua sudah minimal kan ya. Minimal itu adalah data jabatan, tugas pokok, hasil kerja dan jabatan lain ini sudah terisi. Bisa melakukan kunci validasi. Nah, jika sudah dikunci validasi ini tidak bisa diedit lagi. Kemudian misalnya, Bapak-Ibu semua, misalnya di struktur 02 ini ada peranata komputer ya. Kemudian juga di pusat 1 ini juga ada jabatan peranata komputer dengan tugas pokok, bahan kerja dan infojak yang sama ya. Kita ambil contoh info jabatan yang sama. Supaya Bapak-Ibu semua tidak melakukan pengisian ulang, di sini kita sediakan unduh infojak. yaitu kita unduhin info jabatan, nanti akan keluar berupa Excel ya. Berupa file Excel ini. Di mana file Excel ini untuk meng-copy sebenarnya, untuk meng-copy hasil dari info jabatan yang pertama ini ke jabatan lain. Misalnya di pusat ini ada peranata komputer juga. Kita ambil, kita coba, kita dikinkan satu. Tapi harus dibuat dulu jabatan fungsionalnya. Kayaknya karena sudah ada, nah karena di jabatan peranata komputer di bawah seksi A ini, kita mau mengisikan info jabnya dan dia sama, Bapak-Ibu bisa melakukan, pertama di menu import. Ini kalau ingin memulai dari awal, mengunduh misalnya dari rekan-rekan Bapak-Ibu semua, bisa dari sini diunduh template kosongan, atau jika ingin meng-copy info jabatan dari, jabatan yang lain bisa melakukan yang seperti tadi, yaitu adalah unduh info jab, kemudian file Excel-nya bisa di-upload di sini, kita klik pilih file, pilih file Excel-nya, kemudian kita upload. Nah jika berhasil, dia akan otomatis mengisikan di sini, jata jabatannya, tugas popong, dan hasil kerja sesuai dengan yang di Excel, tapi jika gagal, di sini kita bisa melihat apa yang gagal. Ini kan nilai kretiannya di Excel-nya kosong, tanggung jawab kosong, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nanti itu tinggal dibenarkan saja di Excel-nya. Nah ini saja kalau yang berhasil, dia otomatis terisi, yang sebelumnya kosong, mengikuti dari file Excel-nya. Seperti itu. Nah untuk apa, jika yang keempat tadi, jata jabatan, tugas pokok, hasil kerja dan syarat jabatan lain misalnya sudah sesuai, itu bisa langsung dikunci validasi dan langsung bisa dikirimkan usulannya ya untuk sementara. Tapi jika masih ada, sampai tanggal 31 Januari, masih ada waktunya lah untuk mengisikan yang lainnya, Bapak-Ibu sekalian bisa melengkapi data-data lainnya seperti korelasi jabatan, tanggung jawab, buah benang, kondisi lingkungan, dan resiko bahaya. Tapi jika tidak memungkinkan, bisa keempat ini, keempat data ini saja dulu, karena itu yang akan dipakai untuk melakukan perincian formasi untuk pengadaan tahun 2024. Nah yang dibutuhkan adalah kebutuhan pegawainya. dan juga syarat jabatan lainnya juga kan untuk keterampilan kerjanya, juga itu salah satu syarat untuk pengisian dari informasi. Seperti itu. Mungkin kalau untuk keterjabatan secara singkat ya, karena sebelum-sebelumnya juga teman-teman, Bapak-Ibu sekalian sudah mengisikannya untuk merefresh kembali. Cukup sampai di sini saja untuk pengisian peterjabatan. Jika sudah dikunci semuanya, teman-teman bisa melakukan, pertama cek validasi, apakah ada yang sudah di validasi atau belum, sebelum mengirimkan usulan. Nah, listing validasinya adalah berupa XL. Bapak-Ibu sekalian bisa melihat. Jika sudah sesuai, Bapak-Ibu semua bisa melakukan kirim usulan. Kemudian jika sudah dikirimkan, tajabatan ini akan divalidasi oleh teman-teman BKN di Pusat Perencanaan Kebutuhan, apakah sudah sesuai atau tidak. Jika belum sesuai, nanti ada perbaikan, itu nanti Bapak-Ibu semua bisa melihat apa yang harus diperbaiki untuk melakukan perbaikan pada peta jabatan. Seperti itu. Kemudian jika sudah diperbaiki, Bapak-Ibu semua kongsi validasi lagi, kemudian mengirimkan usulan kembali untuk diverifikasi ulang. Seperti itu. Mungkin kalau untuk tahap selanjutnya, untuk pengisian rincian informasi, kebetulan aplikasinya sedang kita siapkan. Sekarang progres aplikasi untuk pengisian rincian informasi ini sekitar 80-70-80 persen sudah bisa digunakan sebenarnya. Nah, kemungkinan nanti setelah di 31 Januari ini, Bapak-Ibu semua bisa melakukan perincian informasi setelah mendapatkan alokasi informasi dari mentan. Perincian informasi setiap jabatan-jabatan yang mau dilakukan pengusulan di pengadilan tahun 2024 yang semuanya sesuai dengan peta jabatan yang Bapak inputkan pada usulan SOTK ini. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk demo aplikasinya kepada Pak Edi. Mungkin saya kebalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari Adi. Terima kasih. 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 Ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. In music. Terima kasih. Terima kasih. ini ke instansi daerah Bilo Organisasi Provinsi Banten izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi Assalamualaikum izin Pak apakah suranya sudah terdengar Pak? sudah terdengar sudah terdengar ya Pak? ya silahkan mau bertanya Pak terkait CISN kebetulan kemarin pemerintah Provinsi Banten sudah menginput Pak di informasi jabatan sesuai dengan peta jabatan yang memang sudah kami sampaikan di CISN ini ada beberapa memang kendala Pak apabila memang ada yang belum menginput sampai selesai Pak sudah terkunci validasi apakah bisa dilakukan penginputan ulang atau seperti apa Pak? gitu untuk ini nah kebetulan juga Pak izin kemarin ada capman 11 tahun 2024 terkait jabatan yang baru ya Pak ya yang mungkin akan dibuka formasinya untuk non-ASN ini akan seperti apa Pak? karena kalaupun memang pemerintah daerah belum menyusun terkait anjab ABK-nya ini akan seperti apa Pak? kalau memang akan dibuka di informasi tahun ini gitu loh Pak mohon petunjuk dan arahannya karena memang mungkin ini PR juga bagi seluruh provinsi dan kabupaten kota terus dan yang ketiga Pak bagaimana terkait pengusulannya Pak di aplikasi CISN ini Pak kalau bagi kita yang sudah menginput informasi jabatan di situ kan memang kami sudah mencoba mengunduh Pak sudah terlihat nah Pak pengusulannya ini apakah memang harus sementak di seluruh provinsi mengisi semuanya ataukah hanya sebagian saja yang bisa kami kirimkan atau untuk formasi-formasi yang memang mau kami usulkan seperti apa Pak? mohon petunjuk dan arahannya terima kasih Pak Edy dan Pak Haryadi baik terima kasih Bu Lali siapa? selanjutnya dari Kementerian PPPA ya Pak Indra silahkan Pak ijin Pak Edy dan Pak Haryadi sama seperti tadi yang disampaikan oleh Profesi Bahan bahwa kami juga akan coba untuk melakukan pengusulan dan juga PT jabatan juga masih belum final Pak karena ada perubahan di PT jabatannya juga apakah yang di menu perencana itu yang di menu HROR itu dapat dipindah langsung ke ke talusan apa ya agar dapat kami ngisi Anjab dan apa Anjabnya Pak terima kasih Pak Edy demikian Pak izin Pak Indra bisa diulang Pak tadi Pak siap ya Pak ya ini kurang lebih jelas tadi ya apakah jelas Pak Edy izin dan Mas Haryadi izin ya baik ya Pak jadi tadi skriptan dengan pertanyaan saya adalah bahwa di menu perencanaan kami itu kan masih ada di menu apa untuk struktur organisasinya masih ada di menu HR di UNOR nah apakah langsung bisa kami pindahkan ke menu perencanaan dan selanjutnya juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bu dari Banten tadi bahwa juga untuk yang pengadaan tahun yang 24 ini ada beberapa jabatan yang sebelum-sebelum ada karena akan akan ada perencanaan juga di perencanaan yang baru apakah nanti bisa menggunakan draftnya atau harus sudah yang disahkan Pak atau perencanaan ya Pak bimbingan Pak Edi baik terima kasih Pak baik untuk sementara tiga penanyaan saya ya berikutnya bisa dikisahkan untuk menyampaikan pertanyaan saya terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Edi dikisahkan Pak Edi oke terima kasih untuk pertanyaannya dan kesempatannya untuk yang pertama adalah jika sudah melakukan pengisian pengisian peta jabatan pada setiap data pada setiap peta jabatan apakah nanti bisa dilihat rekapannya seperti itu sebenarnya di aplikasi yang sudah kita siapkan sebentar saya selesai dulu sebentar ya sebenarnya disini pada setiap peta jabatan kita itu bisa melihat oh ya maaf maaf belum saya selesai dulu oke oke seperti ini ya yang pertama adalah apakah ketika kita sedang mengisikan setiap peta jabatan untuk resumenya bisa kita lihat yang terisi ya ini untuk semua peta jabatan nah sebelum melakukan kirim usulan untuk melihat rekapnya sebenarnya apakah itu sudah dikunci atau belum bisa dicek validasinya nah disini ada beberapa validasi tidak lengkap seperti data uner ada yang belum dikunci validasi berarti itu kan yang belum dikunci validasi itu adalah unit organisasi atau peta jabatan yang belum diisikan data-datanya ya seperti data jabatan dan lain sebagainya belum dikunci jadi itu belum diisi jadi tidak bisa dikirim lebih lanjut kemudian juga disini saya agak lupa ya di production apakah masih ada ya ini adalah setak draft draft setiap resum pada peta jabatan nah intinya sama rangkuman apa lampiran dari setiap peta jabatan rangkuman dari setiap pengisian peta jabatan seperti ini misalnya perantah komputer alas pertama di seksi A tes ini ini rangkumannya nanti itu akan memperlihatkan draft dari setiap peta jabatan yang ada di istansi seperti itu mungkin kalau untuk rekap yang dimaksud seperti itu ya kemungkinan seperti itu atau sebenarnya kemudian untuk rinci informasi ya nanti saat mengisikan rinci informasi sudah kita buatkan juga menu dashboard ya menu dashboardnya seperti itu tapi kalau untuk yang apa untuk Excel-nya ya untuk undue Excel mungkin kalau yang dimaksud adalah undue Excel untuk sesiap penampatan mungkin itu masih belum ada ya untuk menunya belum ada jadi hanya untuk cetak giraf atau para perjambatan bisa melihat resum atau sebelum mengirim usul bisa mencek validasi apakah patah perjambatan itu sudah di kunci atau belum seperti itu mungkin untuk pertanyaan pertama seperti itu Pak Edy baik terima kasih Pak Haryadi atas tanggapannya yang sudah disampaikan untuk yang selanjutnya dari dari hari rahat Pak Pak dari bagian organisasi terkait dengan jabatan bagi tenaga non-SN nah ini mungkin mungkin dapat dipersilakan terkait dengan penyusunan informasi jabatannya seperti itu bisa dipersilakan Bu Sriwantar terima kasih Pak Moderator izin Bapak Ibu sekalian selamat siang terkait tadi persenangan dari Banten Bu Lely jadi penyusunan kebutuhan ASN yang untuk informasi ini semua yang ada di Kepmen PAN 11 penambahan jabatan baru yang ada di Kepmen PAN 11 tersebut seyogianya dibuat analisis jabatan dan analisis kebutuhannya karena terkait dengan nanti kita akan validasi ke dalam fitur si ASN disitu akan terlihat ilas informasi jabatan apa saja yang ada di jabatan jadi artinya adalah semua jabatan baru yang ada di Kepmen PAN 11 itu seyogianya dibuat penyusunan kebutuhannya baik itu berupa informasi jabatannya dan maupun ABK mungkin itu Pak Pak Moderator terima kasih baik di persilahkan untuk rekan yang lain bisa menambahkan beberapa hal teknis terkait dengan penyusunan melalui layanan si ASN tadi untuk jabatan-jabatan yang nantinya bagi silakan Mas Mas Inel mau menambahkan suara saya sudah terdengar ya baik untuk tadi menyambung untuk yang BAN tadi pertanyaan jika sudah dikunci apakah bisa di edit nah ini kalau kita lihat aplikasinya kita bisa buka kunci validasinya nah selama belum dikirim usulan itu bisa dibuka lagi kuncinya nah ini mungkin nanti setelah selesai seluruh info jab bisa dikunci lalu di cek validasi sebelum dikirim usulan selanjutnya dalam rangka percepatan nah ini izin mengingatkan kembali dalam rangka percepatan kita hanya mengisi minimal adalah data jabatan tugas pokok hasil kerja dan syarat dan jabatan lain nah ini mungkin sedikit tambahan terima kasih Pak Endi baik demikian ya Bu Leli ya dari Provinsi Banten kemudian yang selanjutnya dari Kementerian BPP terkait dengan pertanyaannya yang pertama yaitu tadi disampaikan terkait dengan struktur menu AR apakah bisa langsung dipindah ya ke peta jabatan kemudian yang kedua apakah peta jabatan bisa menggunakan draft ya karena adanya perubahan kemen PAN ya dari 656 kemudian menjadi kemen PAN 11 tentunya ini dua pertanyaan ini mungkin dapat langsung ditanggapi dibersilahkan yang pertama yang pertama tadi ya Bu Tersi bisa menyampaikan tanggapannya eh sorry Pak Haryadi Pak Haryadi ya terkait dengan aplikasi tadi ya Pak Haryadi ya untuk menu HR oh iya baik mungkin saya coba lagi ya untuk yang menu HR itu ketika Bapak Ibu semua membuat usulan sekarang saya share screen kembali share screen kembali untuk sekarang ialah pada saat Bapak Ibu semua membuat usulan itu adalah memilih perubahan keseluruhan biasanya Bapak Ibu diwajibkan memilih menu import menu import ini dari mana menu import ini adalah data unor yang ada di menu HR yang ada di sini dipindahkan ke usulan SOTK seperti itu jadi untuk importnya memang untuk usulan ini memang kita mengimport atau mengambil dari unor-unor atau jabatan yang ada di menu HR ini seperti itu tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada menu HR ini atau unor ini hanya terisi yaitu jabatan strukturalnya saja tidak tidak ada untuk jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana seperti itu Bapak Ibu mungkin sekalian kali ya Pak Edy tadi ada yang kelewat ya terkait tugas pokok terkait tugas pokok tadi kan hanya dijelaskan pengisian untuk yang jabatan fungsional eh jabatan struktural ya yang harus diisikan tugas pokoknya satu per satu untuk memasuk untuk mengetahui kebutuhan pegawainya kalau untuk jabatan fungsional tugas pokoknya tetap jabatan fungsional tugas pokoknya tetap diisikan urayanya apa hasil kerja tapi hanya memasukkan urayanya saja hasil kerja dan satuan hasil kerjanya untuk jumlah kebutuhannya itu adalah jumlah kebutuhan dari instansi pembina seperti itu jadi tidak usah dimasukkan satu per satu lagi tapi cukup memasukkan jumlah kebutuhan yang telah disampaikan oleh instansi pembina atau dari dari pengetapan kebutuhan dari kemenpan atau rekomendasi kebutuhan di F tersebut dimasukkan jumlahnya kemudian dokumen persetungannya dari mana seperti itu Bapak Ibu jadi untuk khusus untuk jabatan fungsional redak usah dimasukkan setiap tugasnya di input manual lagi untuk menghitung kebutuhan pegawainya hanya cukup urayanya hasil kerja dan satuan kerjanya saja seperti itu mungkin Pak Edi bisa dilanjutkan baik terima kasih Pak Haryanti atas tanggapannya kemudian yang kedua masih dari PPPA tadi ya ada pertanyaan jadi yang pertama sudah dijawab ya mudah-mudahan terkuaskan silahkan kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa terkait dengan peta jabatan ya apakah bisa disampaikan dalam bentuk draft ya sedangkan saat ini kan telah terbit ya Kemenpan Baru ya nomor 11 tahun 2024 ini bagaimana apakah bisa ya dengan menyampaikan penyusulan draft dari peta jabatan mungkin dipersilakan bisa ditanggapi ya oleh Bu Sriwantan silahkan Ijen terkait dengan terbitnya nomor terjabatan pelaksanaan yang baru Ketman Pran 11 tahun 2024 artinya kalau memang itu masih berupa draft peta jabatan Monggo bisa menggunakan draft peta jabatannya dulu mungkin itu terima kasih ya terima kasih Bu Sriwantan Tarsi atas tangkapannya jadi intinya terkait dengan penyusunan tadi ya menggunakan draft peta jabatan jadi dipersilahkan karena di proses penyusulan 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 pengesahan di sana secara langsung di aplikasi itu dengan adanya user pengundangan DTE tentunya dapat menetapkan peta jabatan baik untuk selanjutnya untuk penanyaan berikutnya disini sudah ada resen juga disini yang pertama yang sedih disini ini dari BKD Provinsi Sulteng dipersilahkan BKD Provinsi Sulteng untuk menyampaikan pertanyaannya silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang menghormati Pak Edy Karnato Pak Riyadi dan teman-teman yang mengikut Zoom hari ini Pak Ibu sekalian kami dari Prof. Sulteng ada pertanyaan Pak terkait untuk usulan guru dan guru dan kesehatan Pak apakah usulannya itu kemarin kan dia gelondongan Pak informasinya guru langsung masuk ke aplikasi informasi walaupun di kesehatan kita input lagi bayi jabatan apakah modelnya seperti yang tahun kemarin karena mengingat waktu juga sangat terbatas Pak mohon informasi makasih Pak sebentar Waalaikumsalam Baik terima kasih Pak izin tidak ada namanya disini ya Pak Sarip ya Pak Sarip ya jadi terkait dengan usulan yang disampaikan melalui layanan informasi ya Pak ya disana ya ini gerondongan guru kemudian kesehatan nah ini nanti seperti apa gitu Pak ya apakah seperti tahun lalu atau bagaimana gitu ya baik kami tampung dulu untuk yang berikutnya dipersilahkan dari bagian organisasi ya ini Kabupaten Pak Rigi Motong ya silahkan ya Pak Pak izin Pak Sumatera Selatan ya dari Pak Rigi Motong izin izin ya izin Pak nanti ini Pak antri Pak ya menunggu yang berikutnya ya dipersilahkan dari Pak Rigi Motong ya dipersilahkan ya terima kasih Pak yang kami ingin tanyakan bahwa apakah boleh pemerintah daerah mengusulkan ASM T3K itu langsung ke jabatan fungsional jenjang muda itu itu bu iya siapa ya terima kasih bu jadi maka bisa langsung mengusulkan untuk pengisian di jabatan P3K ya langsung di jenjang fungsional ya untuk jenjang muda ya baik kemudian penanyaan berikutnya ya dipersilahkan dari BNN Pak dipersilahkan dari BNB SDM Kabupaten Solok Selatan ya disilahkan Maluku ya dipersilahkan tadi dari Solok Selatan ya dari BNN Pak boleh ya Pak Silahkan Bu Silahkan Bu Suaranya belum terdengar Suaranya belum terdengar Suaranya belum terdengar Halo Halo Suaranya belum terdengar Bu Halo Suaranya belum terdengar Bu Halo Yang lewat aja dulu Pak Silahkan Bu Dini Silahkan Bu Dini Bisa disampaikan Aduh Suaranya tidak terdengar Bu Ini kalau dilihat disini sepertinya ada kendara dengan audionya ya Bu ya di mic-nya ini ya Atau nanti bisa disampaikan melalui chatroom ya Bu ya silahkan bisa disampaikan apa yang mau ditanyakan ya Baik Baik saya langsung kita nanya berikutnya ya ini ada dari BP2MI ya BP2MI ya ini saya bacanya 2 atau 2 ini BP2MI dari Biro SDMO silahkan bisa disampaikan ya Pak terima kasih Pak mohon izin saya Panji dari Biro SDM dan organisasi BP2MI ada berapa hal yang ingin kami tanyakan Pak sebentar yang pertama terkait dengan ini sebenarnya sudah pernah kami komunikasikan juga dengan Prus Renhan yang pertama adalah pada pilihan syarat jabatan tingkat pendidikan minimum itu tidak ada pilihan serata 1 dari diploma 4 jadi kita harus memilih serata 1 saja atau diploma 4 saja padahal untuk jabatan-jabatan fungsional contohnya itu dia bisa dari serata 1 atau diploma 4 jadi kami mohon kiranya bisa ditambahkan pilihan tersebut kemudian kemudian pada pertanyaan kedua adalah pada syarat jabatan kolom pengalaman kerja ini perlu diisi atau tidak karena kalau perlu diisi ini mohon panduan pengisiannya karena untuk jabatan fungsional contohnya pengalaman kerja itu bisa berbeda-beda tergantung untuk pengangkatan apa kalau untuk pengangkatan pengangkatan melalui mekanis perpindahan jabatan pasti nanti kebutuhannya 2 tahun gitu ya nah sedangkan kalau untuk yang jabatan karena pada jalan 1 jabatan fungsional yang sama jenjang yang sama bisa berbeda pengalaman kerjanya misalnya JF Ahli Muda kalau untuk pengangkatan P3K dia butuh 3 tahun pengalaman kerjanya tapi kalau untuk perpindahan dia hanya butuh 2 tahun sedangkan kolomnya kan hanya 1 itu tolong diberikan panduan kemudian ada ada juga pertanyaan kami yang ketiga pada syarat jabatan lain itu kan ada kolom umur maksimal nah umur maksimal itu pada dasarnya digunakan untuk apa gitu adakah ketentuan atau panduannya untuk mengisi umur maksimal ini mengacu pada BUP kah atau 1 tahun sebelum BUP atau ketentuan yang lain misalnya gini kalau untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional ahli pertama itu umur maksimal yang bisa masuk ke situ 53 tahun bisa pindah tapi kalau untuk pengangkatan P3KJF ahli pertama itu umur maksimal adalah 1 tahun sebelum BUP jadi ketika rekrutmen harus 1 tahun sebelum BUP gitu sebenarnya ada pertanyaan lainnya cuma karena mungkin nanti takutnya ada pertanyaan lain mungkin cukup tiga saja sementara itu saja dulu ya baik terima kasih dari B2MI B2MI Biro SMO untuk sesi kedua ya tiga penanyaan dulu ya nanti coba kami tanggapi ya yang pertama tadi dari terkait dengan usulan melalui layanan informasi ya disana kan masih gelodongan ya guru dan kesehatan apakah nanti mekanismenya sama ya seperti tahun-tahun apa namanya sebelumnya disana ya atau seperti apa nah ini mohon dapat disampaikan dipersilakan ya Pak Bu Putar sih silakan ya terkait dengan usulan guru ya kemudian kesehatan nah ini kan instansi diminta untuk menyampaikan usulan kebutuhan ya ini gelondongan ya ke informasi ya ini untuk mekanismenya apakah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya bisa diberi silakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi begini Bapak terkait dengan perencanaan kebutuhan yang sekarang ini ini adalah instansi menyampaikan secara gelondongan ya jumlah kebutuhannya melalui informasi nanti MENPAN akan mengeluarkan kebutuhan nasional dan panduan perencanaan kebutuhan panduan penyelesaianan kebutuhannya di 2024 ini intansi akan merinci kebutuhannya melalui mekanisme si ASN jadi nanti siapa yang memvalidasi rincian kebutuhan tersebut adalah melalui si ASN melalui kami pusat perencanaan kebutuhan ASN itu sedikit alurnya ya mungkin nanti ada yang menambahkan sedikit terima kasih Ibu Sriwantarsi tadi disampaikan bahwa terkait dengan penyusunan kebutuhan melalui informasi ini kan terkait dengan tentunya saat ini dengan surat yang sudah disampaikan oleh Menpan tentunya saya diminta untuk menyampaikan usulan bisa dikatakan secara gendungan guru kesehatan teknis untuk mekanisme tahun ini direncanakan dan ini dalam proses juga tentunya ini kan tentunya nanti akan dilihat usulan dari Bapak-Ibu sekalian ya jadi memang sampai sejauh ini pun instansi masih banyak yang belum menyusun data dukung lalu yang CSN nah terkait dengan mekanismenya tentunya tadi sudah disampaikan juga di awal ya bahkan sempat disampaikan juga oleh Bapak Kepala Pusat tentunya bahwa nanti akan dilakukan perincian untuk usulan kebutuhan yang sudah disampaikan kepada MENPAN-RB, nanti akan dilakukan rencinan melalui layanan perencanaan CASN, dan di sana nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi, seperti itu. Mungkin itu ya Pak tadi ya, yang terkait dengan usulan melalui layanan informasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan untuk usulan ya, atau pengangkatan jabatan fungsional ya, untuk mengisi P3K, apakah bisa langsung ke jenjang muda. Nah, ini mohon bisa ditanggapi dari rekan-rekan, dipersilakan Mas Rinaldi bisa menyampaikan tanggapannya. Iya, izin untuk izin untuk pengadaan ahli muda tadi ya, Ibu, daripada Igi Motol. Nah, kita masih menunggu pedoman atau panduan dari MENPAN-nya. Nanti mungkin setelah ada panduan dari MENPAN muncul atau terbit, nah ini mungkin kita baru bisa menentukan gitu ya, bisa atau tidaknya. Jadi kita masih menunggu dari MENPAN. Selanjutnya tadi izin menambahkan terkait kesehatan ya. Kesehatan itu bisa menggunakan import dari data Renboot. Selanjutnya nanti bisa melakukan import UNOR-nya, FASCAS-nya. Selanjutnya untuk jabatan pelaksana yang ada di FASCAS nanti untuk jabatan pelaksana yang sesuai 41, mohon tidak ditambahkan ya. Jadi untuk jabatan pelaksana bisa di add secara manual untuk jabatan pelaksana sesuai dengan yang terbaru, yang 11 tahun 2024. Mungkin itu saja informasinya. Terima kasih Pak Yeddy, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Aldo atas tanggapannya. Jadi tadi ya, beberapa hal terkait dengan pengisian jabatan fungsional ya, untuk Naga P3K, ya atau untuk jenis ASN P3K, ya apakah bisa dari jenjang muda. Nah ini tentunya ketika nanti instansi akan merinci ya, usulan yang nanti akan ditetapkan oleh Kementerian PAN Edwin tentunya kalau sesuai dengan amanah undang-undang 2024, itu kan ada perdoman ya, perdoman kebijakan ya, di mana di sana akan digunakan sebagai dasar ya, atau acuan untuk merinci nanti terkait dengan jabatan-jabatan apa saja yang dapat disusun ya, atau direkrut tentunya nanti di sana untuk menggunakan kebutuhan di masing-masing instansi. Satu-satunya nanti dimungkinkan nanti mengatur terkait dengan ini ya, pengisian CF untuk P3K. Baik, kemudian yang selanjutnya tadi dari BP2MI ya, terdapat beberapa pertanyaan, ini sedikit mengatakan aplikasi juga ya, kemudian ada juga nanti terkait dengan bidangnya seperti apa ya. Yang pertama terkait dengan kualifikasi pendidikan ya, tadi disampaikan di aplikasi itu tidak tersedia ya, apa tadi S1 atau D4 ya, ya secara apa namanya, bisa dipilih salah satu atau mungkin garis miring di sana ya. Ya, karena ini kan setara S1 atau D4 ya. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat jabatan CF ya. Ini di aplikasi juga disampaikan ya, bakal terkait dengan pengalaman tentunya ya, selanjutnya terkait dengan pengalaman untuk pengisiannya ketika suatu pegawai yang akan lukis suatu jabatan ya, ketika akan mengisi jabatan dengan melalui in passing ya, nah disana dibutuhkan minimal dua tahun ya, setelah mengerjakan pekerjaan di atau bekerja di jabatan tersebut ya. Ini mohon nanti dapat ditanggibi juga rekan-rekan ya disini. Kemudian yang ketiga terkait dengan syarat jabatan lain ya, disana ada umur maksimal. Ini tadi disampaikan untuk apa ya, disini tentukan umur maksimal ya. Jadi itu untuk tiga pertanyaan ya, yang disampaikan oleh BP2MI mungkin bisa ditanggapi, dipersilakan terkait dengan ini ya, aplikasi mungkin ya, dashboard yang pertama untuk kualifikasi pendidikan dengan Pak Hariyadi, silakan Pak Hariyadi. Apakah bisa disediakan untuk referensinya untuk kualifikasi pendidikan tadi ya, S1, D4. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Pertama yang terkait tingkat pendidikan minimum ya, disitu hanya ada pilihan S1 ataupun D4 ya. Nah itu mungkin nanti akan kita sesuaikan ya, jika memang, sebenarnya itu setara ya, S1 ataupun D4 itu setara, mungkin nanti akan kita sesuaikan. Kemudian, untuk kualifikasi pendidikan yang semuanya ya, kan sebenarnya kalau dikualifikasi pendidikan, saya sambil izin share screen juga. disini kan hanya ada S1 dan D4 ya, karena ini sebenarnya setara ya, sederajat. Mungkin nanti kita akan sesuaikan. Kemudian, untuk pendidikannya, karena disini juga sebenarnya sudah ada S1, semua jurusan ya, dan itu hanya S1 semua jurusan FISIP dan S1 semua jurusan MIPA ya. dan untuk S1 semua jurusan yang banyak itu masih belum ada di referensi ini, nanti akan kita tambahkan juga ya, seperti misalnya kan seperti jabatan kearsipan ya, yang pertama arsiparis, itu kan S1 semua jurusan, mungkin nanti referensinya, nanti kita akan coba menambahkan lagi untuk referensi-referensinya, seperti itu sih Pak, kalau untuk aplikasi akan kita coba tambahkan terkait referensinya. Baik, terima kasih Pak Reddy. Terkait dengan tanggapannya ya, untuk kewalaupun kemampuan. Kemudian yang kedua tadi ya, terkait dengan secara jabatan fungsional ya, ini terkait dengan pengalaman ya, pengalaman kerja untuk pengangkatan dalam jabatan JL. Bisa dipersilakan. Bu Tarsi, silakan, Bisa disampaikan. Terima kasih. 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 kalau proses pengangkatan tadi ya disampaikan ya, ada pengangkatan pertama kemudian berpindahan jabatan in passing kemudian juga yang promosi di sana ini tentunya salah satu ini terkait dengan in passing misalkan ya ini tentunya memiliki pengalaman dua tahun ya minimal ya di sana ini terkait dengan tugas-tugas yang sudah dilakukan di sana seperti itu kemudian yang ketiga ini terkait dengan umur maksimal ya yang ada di sara jabatan lain ini di pengisian di info chat mungkin bisa ditanggapi dipersilakan Pak Renaldi Pak Renaldi ya baik izin lanjutkan terkait umur ya jika ingin ditentukan nanti bisa disesuaikan dengan ketentuannya misalkan contohnya CPNS berarti 35 nanti bisa disesuaikan gitu ya dengan ketentuannya begitu juga dengan JF gitu ya JF itu ada yang P3K ada yang CPNS nanti juga disesuaikan namun jika ingin diisi 0 sementara itu tidak masalah nanti bisa melakukan perubahan data sebagian gitu ya yang penting kita bisa mencapai target gitu ya sampai 31 Januari untuk mengusulkan peta jabatan dan informasi jabatan yang seminimal sederhana terdapat 4 bagian mungkin itu dari kami terima kasih ya baik terima kasih Pak Renaldi ya kita setanggapannya jadi intinya terkait dengan pengisian dari usia ya atau umur maksimal ya disana disampaikan umur maksimal ya pada kata secara jabatan lain jadi pada intinya bisa bersifat dapat disesuaikan ya tentunya disana dapat disesuaikan disesuaikan ini bisa dikosongkan bisa ya atau misalkan akan ditentukan misalkan usia minimal untuk jabatan apa tertentu ya misalkan minimal diisi berapa kemudian maksimal berapa dibersiharkan tentunya harus mengacu suatu perdoman atau aturan misalnya ya tertentuan baik untuk yang selanjutnya bersezi ketiga ya untuk tiga penanya berikutnya bisa dipersilahkan dari Kominfo ya dari Biro Kebegahan dan Organisasi bisa dipersilahkan Pak atau Ibu silahkan dari Kominfo dipersilahkan ada yang mau disampaikan ya baik Bapak izin Pak silahkan Pak ya saya Rizky Pak dari kebetulan dari SDM RRI Pak yang nanti akan usulannya akan disampaikan oleh Pak Minfo Pak izin Pak untuk bertanya terkait kebutuhan ASN 2024 memang di kami ini nanti di 2024 adalah fokus utamanya adalah penataan terkait dengan ASN Pak nah untuk di ASN-nya ini kan memang ada terkait dengan usulan untuk jabatan fungsional dimana ada ada rekomendasi dan ada usulan perhitungan formasi jabatannya nah ini sebelumnya memang kami sebelum ada fokus untuk penataan ini memang sudah ada rekomendasi dari tim-tim instansi pembina yang akan mengusulkan JF nah ini kalau misalkan nanti kami karena ada penambahan terkait formasi JF untuk P3K ini apakah bisa disampaikan ANJAP dan ABK yang sudah kami susun atau memang harus mengacu kepada tetap rekomendasi instansi pembina yang sebelumnya nah untuk yang kedua pertanyaannya adalah yang tadi memang menyambung teman-teman yang sudah menanyakan terkait jabatan pelaksana yang di Kemenpan 11 tahun 2024 ini memang di kami ini sudah mengkonversi jabatan ya tiga jabatan dan memang nanti kan sesuai dengan surat menpan itu dibuka untuk jabatan P3K untuk pelaksana nah ini kami sudah mencoba untuk apa untuk memfasilitasi nanti untuk jabatan khusus yang P3K untuk pelaksana ini nah memang kan memang di sebelumnya itu di 656 itu memang sudah ada kelas jabatannya masing-masing dimana kalau kami ini yang mengkonversi ini ada terkait pengadministrasi perkantoran itu dengan kelas jabatan lima pengelola data dan informasi itu kelas jabatan enam dan penelola teknis kebijakan itu kelas tujuh nah dimana ini kalau di capman 11 ini dia itu memang tidak ada untuk kelas jabatannya namun memang diperuntukannya sudah sudah jelas untuk bisa untuk PNS atau P3K nah ini memang apakah kita tetap memasukkan kelas jabatan yang sama dengan yang 656 atau nanti seperti apa mungkin itu dari kami Pak terima kasih ya baik terima kasih Pak dari dari komentar tadi beberapa disampaikan terkait dengan pengusuran untuk P3K untuk jabatan terkait dengan penantaran naisen tentunya apakah menggunakan data anjab yang lama atau seperti apa kemudian untuk yang P3K jabatan pelaksana tentunya terkait dengan jabatan-jabatan yang di kemen P6-6 kemudian saat ini kemen P11 ini terkait dengan kelas jabatannya ini nanti seperti apa baik untuk yang berikutnya ini kami tampung dulu ya untuk pertanyaannya yang berikutnya dari Kota Bekasi bisa dipersilakan dipersilakan dari Kota Bekasi ada yang mau disampaikan ayat baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Bukatuh bisa terdengar Pak ya terdengar Pak dipersilakan Pak baik sebenarnya sih pertanyaan saya hampir sama dengan teman-teman yang lain cuman mungkin ada yang lain Pak izin baru saja kami dengan organisasi itu melihat aplikasi perencanaan CSN dan memang ternyata ada beberapa jabatan yang belum masuk kayaknya ya Pak Haryadi ya kayak contoh Capman PAN nomor 11 2024 itu muncul nama jabatan di klasifikasi operator itu teknis laboratorium ini baru saja kita cari ini belum muncul Pak izin mungkin nanti bisa ditindak lanjuti lalu terkait dengan pengadaan 2024 Pak izin memang kan saya yakin se-Indonesia itu sudah mengajukan FJAP ke MenPAN Pak memang di MenPAN itu belum ada ya mungkin saya gak tahu permasalahannya apa gitu ya belum ada istilahnya apa sih ya rekom ya itu apa istilah dari MenPAN belum muncul dan kami di daerah ini dibingungkan apakah nanti bila mana kita mengusulkan dengan jabatan Capmen PAN yang baru ini sementara belum kita tetapkan di kota Bekasi atau di kota lain lainnya di Indonesia apakah nanti kedepannya gak jadi permasalahan Pak karena kan biasanya kita mengusulkan itu berdasarkan anjab ABK gitu kan ya anjab ABK itu sementara dengan kemenpan terbaru itu belum belum ada gitu loh apakah nanti tidak dipermasalahkan lalu di dalam sistem perencana CISN ini mau gak mau kan pasti yang muncul adalah jabatan pelaksana yang baru ya Pak ya jabatan pelaksana yang baru ya pasti jabatan pelaksana yang lama udah gak ada gitu nah apakah kami dimungkinkan untuk mau gak mau ya oke rekomen PAN kita tinggalkan saja dulu nah kita usulkan dulu yang sesuai dengan jabatan baru izin Pak itu aja makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik yang selanjutnya untuk penanyaan berikutnya bisa dipersilahkan dari Brigade Provinsi Jawa Timur dipersilahkan Pak dari Provinsi Jawa Timur bisa dipersilahkan menikmati menikmati ya silahkan Pak Pak Madu mengizinkan Pak Edi Pak Redi selamat siang suara saya terdengar oke baik mungkin tadi sedikit meneruskan dari pertanyaannya saya diajukan Pak yang pertama terkait dalam hal kami mengisikan data kebutuhan terutama di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dimana selama ini kan memang dalam proses rekrutemen CSN yang sudah berjalan untuk Kementerian Kesehatan menggunakan aplikasi rencana kebutuhan yang selanjutnya di tahun lalu itu dari aplikasi renbot tersebut kemudian diinjekkan ke dalam aplikasi informasi kemudian dari segi tenaga guru dari Kementerian Pendidikan itu mengacu pada aplikasi datu politik nah kemudian nantinya tadi sudah dijelaskan bahwasannya tadi disampaikan terkait untuk migrasi data dari data aplikasi renbot bisa melakukan metode import begitu mungkin kami ingin disampaikan saja terkait nantinya mekanisme dan tata caranya dari pengunduhan data yang dari aplikasi renbot kemudian kesehatan untuk kita inputkan ke dalam aplikasi CSN rencanaan ini mungkin itu dulu Pak terima kasih terima kasih terima kasih Pak Madula pertanyaan yang sudah disampaikan baik untuk sementara tiga ya menanya akan coba kami tanggapi yang pertama tadi dari Kominfo ya terkait dengan kebutuhan ASN 2024 ini terkait dengan penataan non-ASN ini salah satunya nah ini disampaikan terkait dengan penyusunan kebutuhan untuk nanti ya pengisianan B3K nah ini terkait dengan dokumen anjab APK-nya yang digunakan yang sudah ada atau seperti apa kemudian yang berikutnya terkait dengan kejabatan B3K untuk jabatan pelaksana ya untuk ya untuk B3K ya B3K untuk jabatan pelaksana ya sesuai dengan Kemen 656 saat ini Kemen PAN 11 ini sebenarnya terkait dengan kelas jabatannya nah ini nanti seperti apa mungkin bisa ditanggapi bisa dipersilahkan Mas Renaldi bisa menyampaikan tanggapannya silahkan apa apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya baik izin untuk info jab P3K tadi ya yang non-ISN itu bisa menggunakan info jab yang sudah ada gitu ya tapi kalau memang masih sempat mau dibuat baru gitu ya kalau masih sempat bisa tapi kita perbolehkan juga menggunakan info jab yang lama jadi untuk kelas jabatan jika sudah ada ketetapan sebelumnya bisa menggunakan yang sebelumnya sambil menyusul untuk kelas jabatan sesuai Jepang PAN 11-2024 mungkin Mas Edi ada tambahan terima kasih Pak Mungkin ada yang mau nambahkan rekan-rekan silakan jadi itu ya terkait dengan tadi ya info jab untuk P3K kemudian kelas jabatan yang nanti akan disusun ya tentunya untuk yang kelas jabatan ini disampaikan disana ya masih menggunakan untuk kelas jabatan yang jabatan sebelumnya ya tentunya kan harus melihat dari di level atau di terannya apa gitu disana ya ya misalkan tadinya 7 ya berarti masih menggunakan yang 7 seperti itu kemudian yang berikutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan Kemen PON 11 ini ya tadi dari Kota Bekasi ya ini terkait dengan beberapa hal untuk penyusunan intinya penyusunan kelas jabatan juga ya disini ya di pengadaan 2024 nah ini seperti apa ya jika nanti sudah dibuat kemudian FJP-nya juga belum disusun ya apakah ini nanti akan menunggu rekomendasi dari Kemen PON atau seperti apa ini bisa di persilahkan Bu Tarsi bisa menyampaikan tanggapannya silahkan Bu selamat menikmati Terima kasih Pak Edy mungkin karena kita date line ya mengejar date line tanggal 31 Januari ini dan untuk kebutuhan pengadaan 2024 mungkin untuk kelas jabatannya bukannya tidak perlu menunggu kelas jabatan artinya mungkin bisa di utamakan dulu ya untuk rincian konversi ke Kemen PAS 11 dulu ya Mbak Artinya mungkin yang kelas jabatannya tidak tidak usah menunggu kelas jabatan tapi utamakan dulu yang yang rincian kebutuhan untuk pengadaan 2024 ini tapi bukan berarti tidak dilakukan kelas jabatan ya tidak menunggu dari konversi mental tetapi mungkin karena kita mengejar date line yang 31 Januari ini mungkin disesuaikan dulu aja ke Kemen PAN 11 tersebut terima kasih Bu Tarsi atas tanggapannya kemudian yang ketiga ini terkait dengan penyusunan kebutuhan ya ini melalui layanan CSN ini kan kalau yang terdahulu ya untuk penyusunan kebutuhan oleh formasi ini tadi disampaikan ya injek data kebutuhan dari Renbud nah ini bagaimana dengan penyusunan kebutuhan melalui layanan CSN ini ya untuk jabatan-jabatan penangkat kesehatan dengan adanya aplikasi Renbud nah ini mungkin dapat disampaikan dipersilahkan Mas Renaldi terima kasih ya baik jadi untuk paskes ya untuk paskes pertama kita bisa melakukan import unor pembina nah import unor impor pembina ini digunakan untuk penambahan unor paskes dan paskes pendidikan selanjutnya paskes dan pas pendidikan sudah terbawa dari hasil import HR pada perubahan keseluruhan maka unor tersebut wajib dilakukan update mapping seperti itu ya Bapak-Ibu selanjutnya nanti akan ada muncul tombol gitu ya button update mapping setelah melakukan edit pada data unor jadi nanti di update dulu mappingnya misalkan dinas kesehatan maka di update mapping untuk rumpun jabatannya dirubah menjadi kesehatan atau pendidikan gitu ya disesuaikan selanjutnya untuk unor pembina paskes dilakukan dengan meng-input kode paskesnya jadi Bapak-Ibu untuk di kota-kota provinsi maupun yang di pusat untuk beberapa instansi nah ini bisa mengebutkan kode paskesnya selanjutnya paskes yang terdata pada Kemenkes wajib ditambahkan melalui import unor pembina atau maupun update mapping selanjutnya jika unor paskes sudah terbawa dari hasil import pada perubahan keseluruhan import unor maka unor sebut wajib melakukan update mapping tadi balik lagi perlu dilakukan update mapping selanjutnya untuk merubah rumpun jabatan untuk jabatan yang berada langsung di bawah paskes tapi dia bukan di bawah bidang maka wajib ditambahkan dengan mengklik aksi lalu klik import jabatan kesehatannya nanti jabatannya yang tidak langsung berada di bawah unor paskes untuk ditambahkan silahkan jadi gambar hasil manual selanjutnya untuk list jabatan kesehatan hanya akan muncul jika unor paskesnya merupakan hasil import nah ini list jabatan hanya muncul ketika melakukan jika unor paskesnya merupakan hasil import unor pembina atau update mapping selanjutnya yang terakhir jika pada import jabatan kesehatan pilihan jabatan kelas sana dalam list masih menggunakan permen ke-41 maka jangan dipilih jangan ditambahkan melainkan yang nanti harus input manual untuk jabatan pelaksananya nanti mungkin selanjutnya secara teknis apabila ada kebelitan kendala bisa langsung mengumumsi masing-masing PIC-nya Bapak-Ibu mungkin cukup dari saya Mas Eli terima kasih terima kasih terima kasih Pak penjelasannya untuk sesi penanya berikutnya disini kami persilahkan untuk Kabupaten Lahat untuk menyampaikan pertanyaannya bisa dipersilahkan dari Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat di persilahkan terima kasih Ya baik Pak Sebenarnya sedikit saja Pak Terkait dengan teknisnya Pak Ini kan kita Terkait dengan input data ini Pak ya Kita kan buat usulan baru tadi Sebagaimana disampaikan Mas Hari Hari Yadi tadi kan Buat usulan kemudian kita lakukan Apa namanya import ya Nah setelah kami lakukan itu Lalu kami lakukan cek Di menu HR di unit Organisasinya Nah kami perhatikan di menu HR Unit organisasi itu semua Jabatan itu yang Sesuai dengan SOTK Yang berlaku saat ini Mas Cuma nama jabatan Pelaksana nama jabatan funksional Belum ada Nah lalu kita bekerjakan di menu Inboxnya Mas ya Benar begitu Mas Nah di menu inbox itu kami buka Mas ya Itu di bawah kabak itu Masih ada nomor kreatur jabatan yang lama Mas Nah apakah itu nomor kreatur jabatan yang lama itu Kita langsung delete atau bagaimana Mas Nah misalnya Kepala bagian organisasi Nah kalau ketik Kita klik data pegawai Semua data pegawainya ada di Bagian organisasi Kepala bagian organisasi Nah kemudian di bawahnya lagi ada Kasubak ketatelaksanaan Sekarang sudah nggak ada kan Nah tapi nama orangnya nggak ada itu Nah apakah kasubak ketatelaksanaan itu Kita hapus atau tidak Mas Nah itu saja Terima kasih Mas ya Terima kasih Pak Yoyon ya Dari Kabupaten Lahat Yang berikutnya Dari Kabupaten Maluku Tengah Bisa dipersilahkan Pak Atau Ibu silahkan Dari Maluku Tengah Terima kasih Pak Ya silahkan Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pertanyaan kami Masih mengacu kepada Pengisian Kebutuhan berdasarkan Praplikasi CISN Masih sama dengan teman-teman yang lain Terkait dengan Nomenklatur jabatan Berdasarkan Formen PAN 11 2024 Barangkali Untuk pengisian Informasi jabatan Dan peta jabatannya Khusus peta jabatan Barangkali untuk sementara Menyangkut regulasi Karena waktu yang cukup Sempit ini Mungkin Kita belum bisa berproses Sampai Penetapan regulasi Terkait dengan peta jabatan Kemudian informasi jabatannya Begitu pula Untuk menyusun informasi jabatan Terkait dengan Uraian tugas Kami coba browsing Terkait uraian tugas Daripada jabatan-jabatan Yang Pelaksana Pada Permen PAN 11 Ini belum ditemukan Uraian tugasnya Masih ringkasan tugas Tugas pokok Tetapi Rincin tugas Yang pada akhirnya Menetapkan hasil kerja Itu kan belum ada Jadi barangkali Meminta Dispensasi Untuk hal-hal seperti ini Mungkin Pada kolom-kolom tertentu Kalau misalnya Hanya rincin tugas Yang kami sampaikan Pada kolom Kurang Tugas Yang singkatnya boleh Tetapi yang sedetainnya Yang dampaknya kepada Hasil kerja itu Belum dapat sepenuhnya Disampaikan di situ Yang berikut Untuk kelas jabatannya Barangkali Dalam klausal Keputusan ketiga Permen PAN 11 Itu masih menerangkan Bahwa kelas jabatan Untuk jawatan pelaksanaan Masih tetap berlaku Berasakan Permen PAN 656 Jadi barangkali Penjelasan Ibu tadi mohon maaf Kami tetap Masih mengacu Kepada Permen PAN 656 Tentang Perjabatannya Barangkali itu saja Pak Yang dapat kami sampaikan Atas perhatian Disampaikan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Steve Atas Pertanyaan disampaikan Kemudian Yang berikutnya Kami Persilahkan Untuk Dari badan SOM ya Badan pengawas opa dan makanan Bisa dipersilakan Untuk disampaikan Pertanyaannya Ya halo Bisa kedengaran Pak Sama saya Ya silahkan Bu Ya silahkan Bu Ya izin Pak Kami dari Bepom ya Saya Erma Dari badan POM Bahwa Kami Alhamdulillah Sudah melakukan Submit ya Pak Untuk peta jabatan Di lingkungan Di lingkungan Badan POM Semua jabatan Yang ada Kebutuhannya Di lingkungan Badan POM Nah untuk ini Kami mau menanyakan Jika nanti Saat Usulan Rincian Formasi ya Perjabatan Nanti kan Pasti kita Melihat pendidikan Yang ada di info Jab yang telah kita Sampaikan Nah ini apakah Boleh kami melakukan Perbaikan Pak Karena kami Mempertimbangkan Hasil mapping Dari tenaga Non ASN kami Untuk pendidikan Yang mungkin Nanti akan menjadi Acuan dalam Pengadaan ASN 2024 Ini Pak Sehingga kami Bisa melakukan Previsi kembali Karena Kalau sudah disubmit Itu gak bisa Diedit lagi ya Pak Gak bisa ditambahkan Dan Tidak bisa Pokoknya sudah Tidak bisa Radi kami udah Cek di aplikasi Perencanaan Mungkin itu Pak Yang kami mohon Bantuannya Sehingga Kebijakan Untuk pengadaan 2024 Ini bisa kami Teraksanaan Dengan untuk Bisa mengakomodir Teman-teman Tenaga non ASN Untuk Bisa mengikuti Pengadaan CSN ini Mungkin itu Pak Terima kasih Ya baik Terima kasih Bu Serinta ya Dari Tepom Terima kasih Baik Akan coba kami Tanggapi ya Bapak pertanyaan Tadi yang disampaikan Disini Tadi dari Lahat ya Kabupaten Lahat Terkait Dengan Mungkin ini dari Melaku Tengah Terkait dengan Lemen Katur Sesuai dengan Kemenpan 11 Nah ini Terkait dengan Jabatan-jabatan Yang ada di sana Ini belum ada Ya Orang tugasnya ya Salah sini Itu kemudian Terkait dengan Kelas jabatannya Nah ini bagaimana Cara menyusun Orang tugasnya Apakah dalam Pengisian Di layanan CSN ini Dapat Diskip atau Dilewatkan Intinya begitu ya Pak ya Tadi ya Jadi Bagaimana cara Menyesatinya Tentunya Terkait dengan Pengisian Orang tugas Di InfoJab Yang di layanan Perencanaan CSN Dengan jabatan-jabatan Yang ada di Kemenpan 11 Yang saat ini Memang belum Tersedia Untuk orang tugasnya Nah ini Mohon bisa Ditanggapi Silahkan Terkait dengan Pengisian Orang tugas Di Kemenpan 11 Ini kan Belum tersedia Ini bagaimana Untuk pengisiannya Di Layanan Perencanaan Kemudian Untuk kelas jabatan Ini kan Masih mengacu Ke Kemenpan 656 Ini seperti Apa Bisa Disilahkan Ya Baik Terima kasih Pak Edi Untuk Pertanyaan Dari Maluku Info Atau Urayan tugas Untuk jabatan Pelaksana Yang terbaru Itu kan Belum ada Ya Pak Nah itu Bisa Seperti yang Disampaikan oleh Pak Rinaldi Tadi Itu bisa Dimasukkan Urayan tugas Dari jabatan lama Jadi Kemenpan 11 Itu kan Sebenarnya Perubahannya Hanya sedikit Bapak Ibu Dari Kemenpan 656 2023 Instansi kan Sebenarnya bisa Melakukan Konversi Secara Mandiri Karena di Lampiran 4 Kemenpan 656 2023 Menpan Sudah Memberikan Tabel Konversi Nah Yang Maksud Ibu Tarsi Juga Tadi itu Kita Sedikit Menyampingkan Kelas Jabatan Itu Karena Di perencanaan Ini kan Kita Terbentur Deadline Tinggal Tanggal 31 Januari Sehingga Jabatan-jabatan Pelaksana itu Yang ada di Sistem kami itu Hanya Kemenpan 11 2024 Sehingga Bapak Ibu Harus melakukan Konversi Atau Mapping Ke Jabatan Terbaru Dimana Bagaimana Mappingnya Dari Jabatan lama Ke Jabatan Barunya Itu ada Di Lampiran 4 Kemenpan 656 Tahun 2023 Jadi Di situ Bapak Ibu Kan Bisa Melakukan Mapping Nah Dari Hasil Mapping Itu Jabatan-jabatan Yang terbaru Itu Bapak Ibu Tambahkan Bukan Bukan Tidak Memerlukan Penetapan Dari mental Untuk Jabatan Hasil Konversinya Tetapi Kemarin Memang Dikonfirmasi Bahwa Jabatan-jabatan Hasil Konversi Instansi Sudah Bisa Di Inputkan Nah Untuk Uraian Tugas Menggunakan Uraian Tugas Yang Lama Nah Seperti Itu Mungkin Bapak Ibu Jadi Silahkan Dikonversi Terlebih Dahulu Panduannya Di Kemenpan 656 Tahun 2023 Seperti Yang Bapak Bilang Tadi Bahwa 656 Itu Masih Digunakan Berarti Tabel 4 Kemenpan 656 Juga Masih Dipakai Sebagai Guidance Sebagai Panduan Untuk Melakukan Konversi Dan Ke Kemenpan 11 Itu Hanya Menambah 3 Jabatan Dari Jabatan Dari Kemenpan 656 Jadi Tidak Banyak Perubahan Seperti Mungkin itu Pak Edi Terima kasih Pak Hilmi Setanggapannya Pertanyaan Dari Melaku Tengah Kemudian Tadi Dari Kabupaten Lahat Tadi Menyampaikan Terkait Dengan Penyusunan Struktur Organisasi SOTK Ini Di Layanan Perencanaan Di sana Tersedia Menu HR Ini ketika Melihat Menu HR Ini ternyata Masih Masih Terlihat Di sana Sesuai dengan SOTK Lama Ini bagaimana Cara Memperbaikainya Jadi Bagaimana Cara Memperbaikainya Sesuai dengan Nama Jabatan Yang Baru Atau Unit Yang Baru Kemudian Nanti Akan Di Import Ke Perencanaan Kemudian Di sana Bagaimana Saya menambahkan Jabatan-Jabatan Seperti Jabatan Pelaksana Seperti Itu Ini Bisa Ditanggapi Bisa Dipersilahkan Dengan Pak Hilmi Bisa Silahkan Pak Hilmi Baik Terima kasih Pak Edy Jadi untuk Instansi Mana Tadi Pak Edy Dari Lahat Baik Pak Untuk Pertanyaan Di menu HR Itu masih menggunakan SOTK Lama Jadi memang Menu HR Kita itu kan Memang Tarikan data Dari HR BKN Kalau memang Itu masih SOTK Lama Itu menandakan Bahwa Instansi Tidak melakukan Update Yang harus dilakukan Tentu harus Diupdate Diupdate Sesuai SOTK Terbaru Bagaimana Cara mengupdate Itu ada di menu HR SISN Perencanaan Bisa Diklik Unor Kemudian Ada pilihan Tombol aksi Diklik saja Tombol aksi Untuk menambahkan Unor struktural Untuk mengubah urutan Dan juga menghapus Atau menonaktifkan Unor Nah dari Nah berangkatnya Sebenarnya HR Perencanaan SISN itu kan Memang dari menu HR Bahwa ada Tuntutan Di HR BKN itu Instansi Tidak pernah Makan update Nah disinilah Tarikan data itu Ada di menu HR SISN Perencanaan Dimulai dari Edit itu dulu Untuk Mengimport Tadi seperti yang Disampaikan Pak Edy Untuk diimport Nantinya menjadi Usulan Di SISN Perencanaan Jadi Yang Bapak Dari Kopaten Lahat Tadi ya Berarti harus Melakukan Perbaikan Di menu HR Sesuai SOTK terbaru Teknisnya Nanti itu Kita ada PIC ya Pak Setiap Wilayah Itu kan ada PIC nya Itu bisa Menghubungi PIC nya Untuk Didampingi Cara Mengedit Menu HR Karena Di buku Panduan Nanti kita juga Share buku Panduan Di situ Jelas Bagaimana Setelah Import Unur HR Itu Mengimport Menjadi Usulan Nanti Bapak Bisa Menghubungi PIC Kanrek 7 Untuk Lahat Sumatera Selatan Itu ada Mas Dery Nah itu Bisa Dihubungi Saja Untuk Bagaimana Cara Mengupdate Menu HR Nanti Baru Setelah Itu Setelah Edit Menu HR Nanti Baru Fokus Di Usulan Usulan SOTK Dan Informasi Jabatan Mungkin Begitu Pak Edy Terima kasih Pak Hilmi Pestanggapannya Kemudian Yang terakhir Dari BPOM Terkait Dengan Penyusuran Kebutuhan Yang melalui Layanan CISN Ini Sudah Digirim Di sana Pengiriman Melalui Layanan CISN Untuk Penyusuran Kebutuhannya Nah tentunya Ini Terkait Dengan Kebicaraan Yang ada Saat Ini Berfokus Salah satunya Terkait Dengan Penatahan ASN Tentunya Ini Disampaikan Supaya Dapat Memapping Terkait Salah satunya Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Jabatan ONISN Ini Yang sudah Disusun Apakah Masih Bisa Di Update Atau Di-edit Atau Diperbaiki Ini Bisa Dipersilakan Dengan Pak Renaldi Untuk Menyampaikan Tangkapannya Ya Baik Untuk BPOM Ya BPOM Terima kasih Sudah Mengirimkan Ya Ini Termasuk Yang Cepat Untuk Menyirimkan Usulan Bata Jabatannya Nanti Untuk Karena Statusnya Sekarang Sudah Dikirim Maka Tidak Bisa Di-edit Lagi Nah Ini Kami Lagi Proses Mengembalikan Agar Instansi Bisa Menyesuaikan Jabatan Kelaksananya Dengan Jabatan Kelaksananya Yang terbaru Yaitu Kepmen 11 Tahun 2024 Nanti Untuk Selanjutnya Dari Bepom Bisa Koordinasi Dengan PIC Karena Saat Ini Statusnya Sedang Proses Diturunkan Jadi Selama Proses Statusnya Sudah Dikirimkan Maka Info Jepnya Tidak Bisa Di-edit Tapi Nanti Jika Statusnya Sudah Kembalikan Maka Bisa Di-edit Seperti Semula Ditambahkan Jabatan Membaksananya Funksional Dan Institus Yang Nanti Bisa Selanjutnya Menghubungi BIC Mungkin Itu Sangat Sengkap Terima kasih Saya Kembalikan Ke Pak Edi Ya Baik Terima kasih Pak Renaldi Atas tanggap Panjang Kemudian Bagus Kalian Tadi Yang Menyampaikan Pertanyaannya Dari Beberapa Instansi Jadi Di sini Kami Sampaikan Beberapa Hal Tadi Mohon Maaf Jika Tidak Dapat Menyampaikan Semua Apa Yang Menjadi Unuk-unuknya Di sini Tentunya Nanti Ada Media Lain Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Bapak Ibu Tentunya Di sini Di pusat Perencanaan Bidana ASN Ini Terdapat BIC Yang Menangani Secara Langsung Untuk Instansi Instansi Bapak Ibu Sekalian Ini Sudah Dibagi Ber BIC Tentunya Nanti Terkait Dengan Hal Hal Yang Mau Disampaikan Atau Mau Dikonfirmasi Terkait Dengan Kendala Atau Permasalahan Yang Dihadapi Untuk Penyusunan Kebutuhan Bisa Langsung Disampaikan Oleh BIC Jadi Mungkin Mungkin Nanti Ada Ada Beberapa Hal Yang Secara Um Coba Kami Sampaikan Di sini Terkait Dengan Penyusunan Kebutuhan Tentunya Didasari Dengan Adanya Arahan Yang pertama Tadi Disampaikan Di awal Arahan Pemerintah Di sana Terkait Dengan Adanya Rekrutmen Di sana Sejumlah 2,3 Juta Kemudian Surat Kementerian Pan-RP Terkait Dengan Penyampaian Usul Kebutuhan Melalui Layan Informasi Di sana Secara Bisa dikatakan Secara Beruntungan Untuk Guru Kesehatan Teknis Di sana Memperhatikan Kebijakan Yang ada Saat ini Kemudian Nanti Terkait Dengan Penyusunan Rinciannya Melalui Layanan Perencanaan CISN Ada di CISN Di PKN Tentunya Terdapat Beberapa Hal Yang perlu Dibersiapkan Oleh Bapak Sekalian Di sana Yaitu Minimal Tadi Terkait Dengan Penyusunan Info Jatnya Mencakup Empat Empat Poin Yang harus Di Isi Di sana Jadi Sudah Disampaikan Di awal Terkait Dengan Data jabatannya Kemudian tugas Pokok Hasil kerja Dan syarat jabatan Lainnya Ini tentunya Harus Dipenuhi Nanti Terkait Dengan Hal-hal Teknis Lainnya Bisa Disampaikan Ke Masing-masing BIC Tentunya Bapak Sekalian Sudah Memiliki Untuk BIC Di sana Jadi Serasa Demikian Dari Dari Saya Selain Moderator Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Terdapat Hal-hal Yang Kurang Berkenan Di Bapak Sekalian Untuk Lebih Lanjutnya Bisa Diperserahkan Bisa Berkoordinasi Dengan Masing-masing BIC Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kami Kembalikan Lagi Ke MC Selamat Siang Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Ibu Moderator Narasumber Kemudian Bapak Ibu Peserta Atas Partisipasi Dan Diskusinya Mohon Maaf Bapak Ibu Apabila Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Terjawab Nanti Bisa Didiskusikan Lebih Lanjut Dengan Apabila Ada pertanyaan Selanjutnya Bapak Dan Ibu Dapat Menghubungi PIC Masing-masing Untuk Didiskusikan Lebih Lanjut Kemudian Akhir Kata Kami Menyampaikan Permohonan Maaf Apabila Ada Pekurangan Di Dalam Kegiatan Hari Ini Mohon Bantuan Bapak Dan Ibu Untuk Dapat Menyampaikan Kepada Rekan-rekan Tim Kerja Untuk Dapat Segera Menyelesaikan Usulan Peta Jabatan Yang Nantinya Akan Digunakan Sebagai Rincian Pemenuhan Kebutuhan ASN Di Tahun 2024 Ini Bapak Ibu Yang Terhormat Demikian Kegiatan Hari Ini Kami Menyampaikan Nanti Untuk Record Zoom-nya Akan Kami Share Melalui PIC Masing-masing Akhir Kata Atas Nama Panitia Penyelenggara Kami Mohon Maaf Bila Ada Kata Atau Perbuatan Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Nama Hudaya Terima Terima Kami Terima kasih telah menonton